Alap-palap Laut Kidul Jelit 28 Sekarang kalian ceritakan, apa yang terjadi di sini dan bagaimana kalian tadi mengejar-ngejar orang-orang yang kalian katakan sebagai antek-antek company Belanda itu, kata Sutejo. Jadmika dan Sulastri lalu menceritakan pengalaman mereka ketika mereka melihat orang-orang company membakar gudang ransum di Tegal. Betapa mereka melihat Kiharia Bakawulung yang agaknya menjadi dalam pembakaran gudang ransum itu. Juga mereka menceritakan betapa mereka berdua bentrok dengan Nyimaya Dewi yang menjadi sekutu Kiharia Bakawulung membantu company Belanda dan mereka berhasil membunuh raksasa Belanda, Jagowan Company. Dari Tegal kami pergi ke Cirebon dan di sini kami juga melihat ada pembakaran terhadap dua buah gudang ransum pasukan Mataram. Kami bertemu pula dengan Kiharia Bakawulung dan kami yakin bahwa dia memang seorang di antara para pimpinan metu-metu Belanda. Kami melawan Kiharia Bakawulung dan dikeroyok. Untung muncul Mas Aji yang menolong kami dan Kiharia Bakawulung melarikan diri, dikejar Mas Aji, kata Sulastri. Mas Aji? Siapa dia? Tanya Sutejo. Namanya Lindo Aji. Dia masih terhitung kakak seperguruan kami berdua kata Sulastri dan Jatmika merasa betapa dalam suara Sulastri terkandung kebanggaan. Lalu bagaimana? Ceritamu menarik sekali, kata Retno Susilo. Mas Aji mengejar Kiharia Bakawulung dan kami berdua dia minta untuk membantu usaha pemadaman kebakaran dua buah gudang ransum itu. Akan tetapi terlambat. Dua buah gudang itu telah menjadi lautan api. Kami lalu menghajar gerombolan yang menjadi antek Belanda. Yang melarikan diri kami kejar dan lima orang tadi adalah sebagian dari mereka. Demikianlah apa yang kami alami, Paman dan Bibi, Sutejo menghela napas panjang. Sayang sekali bahwa bangsa kita banyak yang terpikat oleh kekayaan bangsa Belanda sehingga suka menjadi pengkhianat bangsa, mudah diadu domba oleh Belanda. Kalau begini keadaannya, maka akan sukarlah mengusir kompeni Belanda dari tanah air, bagaimanapun juga, masih ada para pendekar yang setia kepada Mataram dan suka membela bangsa dan negara dengan taruhan nyawa, Paman, kata Jatnika. Sutejo mengangguk-angguk. Benar, mungkin di antara mereka itu adalah orang-orang seperti kita ini. Akan tetapi betapa banyaknya orang-orang pandai yang sakti, seperti para datuk itu, yang sudi menjadi antek Belanda pula. Sungguh sayang, Sutejo menghela napas, lalu melanjutkan, kami mendengar bahwa bala tentara Mataram sudah mulai bergerak. Karena itu, sebaiknya kita berpencar, membantu Mataram membersihkan jalan dari para antek Belanda dan kelak kita bertemu di Batavia, baik, Paman, kata Jatnika. Dengan berpencar kita dapat lebih mudah mencari datuk jahat kiaisi di kawasa itu, bibi, kata pula selastri kepada Retno Susilo. Gadis ini mulai merasa suka dan kagum kepada Retno Susilo yang rela menyerahkan pedang naga wilis kepadanya. Engkau benar, Sulastri. Kita membantu Mataram sambil mencari orang-orang yang kita butuhkan. Kami mencari kiaisi di kawasa dan kalian juga mencari orang yang telah menewaskan gurumu. Dua pasang pendekar itu lalu berpisah mengambil jalan masing-masing walaupun keduanya mempunyai tujuan yang sama, yaitu ke Batavia, Benteng Company Belanda. Lindo Aji mempergunakan Aji Bayu Sakti. Tubuhnya ringan sekali dan larinya secepat angin. Bagaikan seekor alap-alap, burung Raja Wali, melayang saja tubuhnya meluncur dengan cepatnya ketika dia melakukan pengejaran terhadap bayangan Kiharia Bakawulung. Kakek ini merasa jerih melihat Aji, maka dengan mempergunakan bahan peledak dia melarikan diri ke arah barat sambil mengerahkan semua tenaga untuk berlari secepatnya. Akan tetapi sekali ini Lindo Aji tidak mau melepaskannya. Kakek itu terlalu jahat dan terlalu berbahaya. Sepak terjangnya amat merugikan Mataram dan kalau dibiarkan lolos, tentu akan menjadi penghalang besar bagi Mataram yang hendak menyerang Company Belanda di Batavia. Akan tetapi, Kiharia Bakawulung kini telah tua renta. Usianya sudah hampir 70 tahun dan kereh hidupnya membuat dia tidak dapat menjaga kesehatannya. Dia suka pertapora, makan minum sampai mabok, dan bersenang-senang karena itu, kesehatannya mundur dan setelah berlari cepat selama beberapa jam, dia sudah terengah-engah dan keringatnya membasahi seluruh tubuhnya. Larinya menjadi semakin lambat dan ketika dia tiba di jalan pendakian bukit, tiba-tiba sesosok bayangan berkelebat dan tahu-tahu Lindo Aji telah melewatinya dan membalik, berdiri sambil bertolak pinggang menghadapinya. Terpaksa Kiharia Bakawulung berhenti melangkah dan dia berdiri terengah-engah mengatur pernapasan. Biarpun hatinya merasa gentar menghadapi pemuda yang sakti mandraguna ini, namun Kiharia Bakawulung yang merasa dirinya sebagai datuk terbesar di Madura dan sudah terlanjur menganggap diri sendiri yang paling hebat, memperlihatkan sikapnya yang angkuh. Dengan tangan kanan bertolak pinggang yang menyembunyikan tanda kekalahan pernapasan yang memburu, kakek itu menudingkan telunjuknya kepada Lindo Aji. Suaranya terdengar parau ketika dia berkata dengan penuh wibawa. Heh, Lindo Aji. Engkau ini bocah cilik, anak kecil, mau apa menghadang perjalanan seorang kakek seperti aku Aji tersenyum walau matanya mencorong karena marah mengingat akan semua perbuatan kakek yang kini berdiri di depannya itu. Kiharia Bakawulung, Andika masih berpura-pura tanya lagi mengapa aku menghadang Mohem, Lindo Aji, engkau ini seorang bocah yang kadukwani kurang dugo, terlalu berani kurang perhitungan. Engkau ini seperti seorang cucu berhadapan dengan eyangnya. Mengapa bersikap begini kurang ajar? Begitukah tata susila yang kamu pelajari Kiharia Bakawulung, memang aku masih muda dan Andika sudah tua sekali seperti seorang cucu dengan akretnya. Akan tetapi Andika ini tidak menabung amal kebajikan untuk bekal di akhirat nanti melainkan menumpuk dosa yang menyeretmu ke neraka Jahanam. Andika seorang Madura dan kini Madura sudah menjadi keluarga Mataram sehingga Andika menjadi kaula Mataram pula. Akan tetapi, dengan tak tahu malu Andika mengkhianati bangsa dan negara, mau menjadi anjing penjilat sepatu Belanda Andika memimpin antek-antek Belanda yang lain untuk membakari gudang-gudang Ransu Mataram. Dosamu bertumpuk-tumpuk dan manusia macam Andika ini kalau dibiarkan hidup hanya akan menyungsarakan bangsa sendiri babo-babo, bocah kemarin sore berani memberi wajangan kepada eyangnya. Ketahuilah, bocah, aku menentang Mataram bukan untuk membantu Belanda. Hanya kebetulan saja karena Belanda memusuhi Mataram maka kami bekerja sama. Aku memang membenci Mataram. Mula-mula Mataram banyak membunuh para sahabatku ketika pasukan Mataram menyerbu ke daerah-daerah di Jawa Timur. Kemudian Mataram juga menundukkan seluruh Madura. Setelah itu menundukkan pula Surabaya dan Giri. Aku selalu menentang Mataram. Lebih celaka lagi, putra tunggalku Sidi Biasakti juga tewas ketika Mataram menyerbu Madura. Dendamku tumpuk undung, bertumpuk-tumpuk, maka pemusuhan antara Belanda dan Mataram ini membuka kesempatan kepadaku untuk membalas dendam. Itu sudah adil kiharia baka wulung. Andika terlalu mementingkan urusan pribadi. Apa artinya persoalan pribadi? Apa artinya persoalan pribadi kalau dibandingkan dengan persoalan mengenai bangsa dan negara? Ketahuilah, Kanjeng Gusti Sultan Agung menundukan semua daerah itu justru untuk menggalang persatuan, untuk mempersatukan semua kekuatan di Nusantara untuk bangkit melawan kompeni Belanda yang merupakan ancaman besar bagi Nusa dan bangsa. Dalam keadaan tanah air terancam, sepatutnya Andika mengesampingkan dulu semua dendam pribadi, lalu bersatu untuk melawan Belanda. Sebaliknya, Andika malah membantu Belanda hendak menyengsarakan rakyat keparat Jahanam. Mampuslah kau bentak kiharia baka wulung yang sudah marah sekali dan sejak tadi diam-diam telah menghimpun tenaga saktinya, siap untuk menyerang sambil melepaskan lelah. Tiba-tiba dia sudah mengeluarkan satu pukulan jarak jauh cantuka sakti. Kedua kakinya ditekuk hampir berjongkok dan kedua tangannya mendorong ke depan, mulutnya mengeluarkan bunyi yang keluar dari perutnya, seperti seekor kata keraksasa, kok 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 tanda seru. Dari kedua telapak tangan yang didorongkan itu menyambar hawap pukulan yang dahsyat sekali ke arah Aji. Namun lindu Aji sudah mengenal pukulan yang dahsyat ini. Dengan gerakan rinagan dari Aji bayu sakti, tubuh pemuda itu sedah berkelebat, mengelak dengan loncatan kilat ke kiri, sejauh 4 meter. Muus, kraak, beruk kawa pukulan dasyat yang luput mengenai tubuh Aji itu menghantam sebatang pohon jati yang berada di belakang di mana Aji tadi berdiri dan pohon sebesar tubuh orang itu pun patah dan tumbang. Kiharia baka wulung menjadi semakin marah dan penasaran. Dalam kemarahannya itu, dia menjadi nekat dan lupa bahwa dia menghadapi seorang pemuda yang benar-benar merupakan lawan tangguh. Apalagi pada saat itu, persediaan bahan peledak yang dia dapatkan dari Belanda telah habis sehingga dia tidak dapat menggunakan bahan peledak itu untuk melarikan diri. Tiga kali dah menyerang dengan Aji Cantuka Sakti, akan tetapi pemuda itu selalu dapat mengelak dengan cepat sekali sehingga semua pukulannya hanya menumbangkan pohon. Padahal, penggunaan Aji Cantuka Sakti itu membutuhkan tenaga sakti yang besar. Kiharia baka wulung yang sudah tua itu mulai lelah dan dia khawatir kalau kehabisan tenaga apabila dia terus-menerus menyerang dengan Aji itu. Kakek itu kini beriri tegak, mulutnya berkemak kemik membaca mantra, kedua telapak tangannya digosok-gosok perlahan dengan gerakan memutar dan perlahan-lahan dari pergeseran dua buah telapak tangan itu mengepul asap hitam. Aji melihat ini dan dia pun sudah siap siaga menghadapi Aji Pamungkas yang amat berbahaya itu. Dia pun mengerahkan tenaga sakti, bukan tenaga sakti yang mengandung daya serang dari Aji Surya Chandra, melainkan tenaga sakti yang disebut Aji Tirta Bantala, yang mengandung kekuatan gaib menyerap dan menghisap seperti yang terkandung dalam air dan tanah. Aji ini pada dasarnya merupakan penyerahan total terdapat pada air dan tanah, yang dapat menerima hidup kepada segala sesuatu, juga dapat menyerap tanpa menyerang, selalu menang tanpa menggunakan. Terhadap kekuasaan Gusti Allah yang apa saja tanpa terluka, memberi daya segala macam kekerasan dan kekuatan kekerasan. Aji kukus langking, ak-a-akguh tanda seru kiharia baka wulung mendorongkan kedua telapak tangannya dan asap hitam tebal menyambar ke arah lindu Aji. Aji berdiri tegak, kedua lengannya bersedakap, kedua matanya terpejam. Dia seolah menyerah dan menerima saja serangan asap hitam bergulung-gulung itu. Asap hitam menyelimuti dirinya, akan tetapi hanya menggerakkan rambut dan pakaiannya saja dan lewat seakan tidak berpengaruh sedikitpun. Padahal biasanya Aji itu dapat menghanguskan tubuh lawan. Melihat serangan Aji kukus langking itu lewat saja dan sama sekali tidak mempengaruhi lawannya, kiharia baka wulung terkejut dan menjadi semakin penasaran. Dia menghunus senjatanya, sebatang keris besar panjang berluk sembilan. Ha-a-agah tanda seru dia menggereng lalu melompat ke depan, mengirang dengan kerisnya, ditusukkan ke arah perut Aji yang masih berdiri bersedakap. Akan tetapi ketika ujung keris sudah mendekati tubuh Aji, pemuda itu menjelat dengan amat gesitnya, mengelap dan bersilat dengan ilmu silatuan arah sakti yang sudah bercampur dengan gerakan-gerakan yang ditirunya dari perkelahian antara alap-palap dan ular. Dengan gesit bagaikan seekor kera sakti dia dapat menghindarkan semua serangan keris, kemudian dengan sambaran seperti seekor burung alap-palap, dia membalas serangan itu dengan keris kiena gaulang di tangannya. Perkelahian antara dua orang dengan menggunakan keris ini berlangsung serubukan main. Bayangan mereka berkelebatan sehingga sukar dapat diikuti matcha biasa. Keduanya sama-sama ahli bermain senjata itu, sama-sama tangkas, sama-sama kebal sehingga kulit tubuh mereka berani menerima ujung keris lawan kalau serangan itu tidak terlalu berbahaya dan tidak sempat dihilangkan atau ditangkis lagi. Akan tetapi kembali hukum alam menentukan. Usia tua membuat kiharia baka wulung berkurang daya tahannya, juga napasnya tidak sekuat dulu tenaganya melemah, napasnya memburu dan tubuhnya sudah basah oleh keringatnya sendiri. Terangga keringat, terang tanda seru berkali-kali kedua batang keris itu bertemu di udara dan satu benturan yang amat kuat terjadi. Bunga api berpijar menyilaukan matu dan keris luk sembilan di tangan Datuk Madura itu terpental jauh. Kiharia baka wulung melompat ke belakang dan terhuyung. Dia lalu mengerahkan seluruh sisa tenaganya, menyerang dengan Aji Cantuka Sakti, mendorongkan kedua telapak tangannya ke depan. Aji sudah menyerungkan kerisnya dan tadinya dia mengira bahwa kakek itu akan mengaku kalah dan menyerah untuk dia tangkap dan bawa sebagai tawanan ke Kadipaten Cirebon. Akan tetapi tak disangkanya kakek itu menyerangnya lagi dengan Aji pukulan yang ganas dan dasyat itu. Dia tidak lagi menghindar, melainkan mengerahkan tenaga surya cendral lalu menyambut dengan dorongan kedua kakinya ke atas tanah. Itulah Aji guruh bumi dan seketika tanah rasanya tergetar dan ada kekuatan amat dasyat keluar dari kedua telapak tangannya menyambut pukulan jarak jauh yang dilontarkan Kiharia baka wulung. Syu'ut, belar tanda seru tubuh mindu Aji terdorong mundur sampai lima langkah dan agak terhuyung. Akan tetapi tubuh Kiharia baka wulung terlempar ke belakang seperti daun kering tertupangin dan dia terbanting jatuh ke atas tanah. Akan tetapi dengan cepat diadapat bangkit duduk bersila, mukanya pucat seperti kapur dan kedua lengannya bersedakap, kedua matanya terpejam. Lindu Aji juga duduk bersila, mengatur pernafasannya dan memulihkan keadaan dirinya yang terguncang hebat. Setelah tubuhnya segar kembali, Aji membuka matu dan melihat Kiharia baka wulung masih duduk bersila dalam jarak kurang lebih 10 meter darinya, dia lalu bangkit berdiri dan menghadapi serangan tiba-tiba dari kakek yang dikdaya dan licik itu. Setelah berdiri dalam jarak 3 meter, mukanya pucat seperti kapur dan matanya bahkan Aji melihat tidak adanya gerakan menghampirinya dan dengan hati-hati dan kakek itu. Dia melihat kakek itu tetap tak bergerak terpejam. Sedetik pun tidak tampak gerakan, dada dan perut yang sedang bernapas. Aji lalu perlahan dia menyentuh dan mendorong pundak. Tubuh kakek itu roboh terjengkang dalam keadaan kaki masih bersila dan tangan masih bersedakap. Aji cepat berjongkok dan menempelkan tangannya pada leher dan dada kakek itu. Tidak ada lagi denyut jantung. Kakek Kiharia baka wulung telah tewas. Inalilahi wa inailaihi rojiyun. Semoga gusti Allah mengampuni dosa-dosamu, Kiharia. Baka wulung, Aji berbisik dan dia lalu meluruskan kaki tangan yang masih bersila dan bersedakap itu. Dia bersila dekat jenazah itu dan melamun. Alangkah bodohnya manusia, pikirnya dalam lamunan. Gusti Allah telah menciptakan manusia hidup di dunia ini dengan segala berkah yang berlimpahan. Isi dunia ini seolah diciptakan gusti Allah untuk membahagiakan manusia hidup di dunia, agar manusia dapat selalu ingat akan berjah dan kehadirannya, hidup penuh damai sejahtera dan berbahagia bersama-sama, saling mengasihi, saling bantu, saling melindungi agar bersama-sama dapat selalu memuji dan memuja asma Allah yang maha kasih. Manusia diberi kehidupan, diberi jasmani agar dapat mengatur dan membangun dunia demi kesejahteraan hidup. Akan tetapi apa yang terjadi? Manusia malah melupakan gusti Allah, mendoa-doakan iblis berupa nafsu demi menyenangkan dan mendatangkan nikmat kepada jasmaninya. Luaka bahwa sewaktu-waktu, jasmani ini akan mati dan tidak ada gunanya lagi seperti kiharia baka wulung yang menggeleptak tanpa nyawa di depannya. Setelah duduk tepukur beberapa lamanya, lindu aji lalu bekerja menggali lubang dan dia mengubur jenazah kiharia baka wulung sebagaimana mestinya. Baginya, kiharia baka wulung dengan segala perbuatannya yang menyengsarakan orang lain itu telah tiada. Yang diurusnya, dikubur sebagaimana mestinya adalah jasad mati seorang manusia, sesama hidupnya di dunia ini. Setelah mengubur jenazah itu baik-baik, dia lalu mengangkat sebuah batu besar dan ditaruh di depan makam sebagai pengganti nisan atau tanda bahwa di tempat itu terletak kuburan jenazah kiharia baka wulung. Setelah selesai, barulah dia teringat kepada Sulastri. Jantungnya berdegup. Perasaan haru, girang bercampur dengan keraguan dan kebimbangan. Sulastri telah mendapatkan kembali ingatannya yang hilang. Gadis itu telah ingat lagi, tentu ingat pula akan hubungan batin yang terdapat di antara mereka ketika dahulu mereka bertemu dan berkenalan. Ataukah dia yang salah duga? Apakah dia sendiri yang jatuh cinta kepada Sulastri dan sebetulnya gadis itu tidak mencintainya? Sulastri telah akrab dengan Jatmika. Baik ketika ingatannya hilang maupun sekarang setelah ia mendapatkan kembali ingatannya. Lindo Aji menghela nafas panjang dan dia teringat akan Neneng Salmah yang terang-terangan jatuh cinta kepadanya. Ah, betapa cinta asmara mempermainkan mereka semua. Dia mencinta Sulastri, akan tetapi Sulastri agaknya mencinta Jatmika. Di lain pihak Neneng Salmah mencintanya, namun ruang hatinya telah ditempati bayangan Sulastri. Akhirnya dia dapat mengusir keruatan pikiran itu dan teringat akan kebakaran yang terjadi di Cirebon. Dia harus cepat pergi mencari Jatmika dan Sulastri. Mungkin mereka itu membutuhkan bantuannya. Dengan cepat dia lalu meninggalkan tempat itu dan berlari menuju ke Kadipatan Cirebon. Akan tetapi dia tidak menemukan Jatmika dan Sulastri. Dua buah gudang itu ternyata terbakar habis dan kini tinggal reruntuhan, puing yang masih mengepulkan asap. Suasana telah sunyi. Ketika dia bertanya-tanya, dia mendengar bahwa ketika terjadi pertempuran antara gerombolan yang sebagian bersenjata api dengan pasukan kecil dari Kadipatan, muncul dua orang muda. Seorang pemuda dan seorang gadis, mengamuk dan gerombolan itu banyak yang roboh tewas dan sebagian lagi melarikan diri. Aji dapat menduga bahwa sepasang orang muda yang diceritakan itu tentulah Jatmika dan Sulastri. Akan tetapi tidak ada seorang pun mengetahui kemana sekarang perginya dua orang muda itu. Aji menghela nafas panjang, jelaslah bahwa kini Sulastri telah memperoleh pasangan yang cocok sekali. Jatmika adalah seorang pemuda yang tampan dan sakti mandraguna, juga baik budi dan bijaksana. Menjadi istri pemuda itu, Sulastri tentu akan hidup bahagia dan tidakkah sepatutnya dia merasa berbahagia pula melihat gadis itu hidup bahagia? Dia tidak boleh mementingkan perasaan hatinya sendiri, memikirkan diri sendiri. Itu bukanlah cinta kasih namanya. Mendiang gurunya dulu pernah berkata bahwa cinta kasih adalah memberi dan melayani, membahagiakan orang yang dikasihi, kalau perlu dengan berkorban, mengesampingkan keinginan dan kesenangan diri sendiri. Lastri semoga engkau berbahagia. Ia berbisik lalu meninggalkan Cirebon, menuju ke barat, ke Batavia lagi untuk membantu pasukan Mataram. Bala tentara Mataram yang melakukan perjalanan jauh menuju Batavia dipecah menjadi dua rombongan yang pertama melalui darat dan yang kedua melalui laut. Pada waktu itu, perjalanan itu amat sukar, melalui gunung-gunung, hutan lebat dan rawa. Untuk menggerakkan bala tentara yang besar jumlahnya itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Menurut catatan sejarah, baru setelah melakukan perjalanan selama hampir tiga bulan lamanya, barulah pasukan Mataram tiba di Jayakarta pengepungan dimulai sambil menanti datangnya pasukan yang bergerak dengan perahu-perahu melui laut. Pasukan Pelopori yang pertama tiba segera mempersiapkan perkemahan untuk mengepung Benteng Company Belanda. Setelah bala tentara tiba di situ, mereka membuat perkemahan di barat, selatan dan timur perbentengan Belanda. Yang berkemah di barat adalah pasukan yang dipimpin Kiai Adipati Jumina, yang di selatan dipimpin Kiai Adipati Puger dan dari timur datang pasukan yang dipimpin Adipati Purbaya. Akan tetapi para senopati Mataram itu sudah mendengar betapa persediaan ransum bagi pasukan mereka banyak yang dihancurkan dan dibakar oleh Belanda, juga banyak ransum yang diangkut dengan perahu diserang kapal Belanda dan dihancurkan. Tentu saja hal ini merupakan pukulan hebat bagi Mataram. Namun, para senopati itu melanjutkan gerakan mereka dengan gigih dan penuh semangat. Pasukan Mataram sengaja membuat perkemahan yang cukup jauh, di luar jangkauan peluru meriam sehingga Belanda tidak dapat menyerang perkemahan mereka dengan meriam. Di antara para pendekar yang membantu pasukan Mataram sebagai pasukan sukarlah terdapat pula lindu aji yang bergabung dengan pasukan yang berada di timur pimpinan Adipati Purbaya. Biarpun dia dianugerahi kedudukan senopati muda dan diberi keris pusaka naga ulang oleh Sultan Agung. Namun aji tidak menduduki jabatan senopati. Dia memilih bebas sehingga membantu sebagai sukarelawan. Juga Sutejo dan Retno Susilo sudah bergabung dengan pasukan yang yang mengepung di sebelah barat pimpinan Kiai Adipati Jumina, sedangkan Parmadi dan Muriani bergabung dengan pasukan yang berada di selatan pimpinan Kiai Adipati Puger. Seluruh pasukan sudah membuat persiapan. Dari benteng Belanda, para perwira pasukan sedadu Belanda dapat melihat dengan topong mereka kesibukan bala tentara Mataram. Tampak para prajurit hilir mudik membawa paji-panji dan bendera-bendera berjalan kaki, menunggang kuda-kuda bahkan ada tampak beberapa ekor gajah. Tentu saja Belanda juga membuat persiapan untuk memperkuat pertahanan benteng mereka. Pasukan Mataram yang datang melalui lautan dengan perahu-perahu sempat dihadang tiga buah kapal Belanda dan terjadilah pertempuran hebat. Banyak prajurit Mataram tewas, akan tetapi mereka pun berhasil menyerbu ke atas sebuah kapal lalu membakar dan menenggelamkan kapal itu. Melihat ini, dua buah kapal lainnya mundur sehingga perahu-perahu itu dapat mendaratkan pasukan yang segera bergabung dengan pasukan yang lewat darat. Pada hari-hari pertama hanya terjadi pertempuran-pertempuran kecil yang terjadi ketika beberapa orang anak buah company berusaha untuk keluar dari kepungan pasukan Mataram, atau kalau ada anak buah yang melakukan penyelidikan dan berada terlalu dekat dengan perbentengan Belanda. Pasukan Mataram sedang membuat parit-parit pelindungan sebagai persiapan mereka untuk menyerbu benteng company yang diperkuat dengan meriam-meriam besar dan serdadu-serdadu yang siap-siaga melakukan penjagaan siang malam secara bergantian dengan meriam dan senapan-senapan ayat menahan setiap penyerbuan. Pada hari kedua, suatu senja, terdengar bunyi tembakan-tembakan dari atas benteng. Peristiwa ini terjadi di bagian timur benteng company. Adipati Purbaya dan para pembantunya, juga para pendekar termasuk Lindu Aji, berdiri di luar perkemahan dan memandang ke arah benteng dari mana samar-samar terdengar bunyi tembakan-tembakan itu. Tak lama kemudian tampak dua sosok bayangan berlari cepat menjauhi benteng dan ketika sudah dekat dengan perkemahan pasukan Mataram, Aji segera mengenal mereka yang bukan lain adalah Jadmika dan Sulastri. Aji merasa gembira sekali melihat Sulastri dan dia pun cepat menyongsongnya. Ah, kiranya kalian yang ditembak dari benteng itu. Apa saja yang lakukan di sana Sulastri tersenyum dan mendekati Lindu Aji. Mas Aji, kami sengaja mendekati benteng untuk menyelidiki pertahanan mereka, akan tetapi kami ketahuan dan ditembaki. Untung luput gadis ini masih bersikap lincah gembira seperti biasa. Di Mas Lindu Aji, girang sekali hati kami dapat bertemu dengan Andika di sini. Bagaimana hasil pengejaranmu terhadap Kiharia Bakawulung nanti saja kita bicara, kakang Mas Jadmika dan Nimas Sulastri. Mari ku perkenalkan dulu dengan paman Adipati Purbaya dan para senopati lainnya, kata Aji. Jadmika dan Sulastri lalu menghadap Seng Adipati Purbaya dan para pembantunya. Setelah mendengar tentang sepak terjang kedua orang muda itu, Adipati Purbaya tertawa senang. Hahaha. Andika berdua adalah orang-orang muda. Yang sungguh pemberani dan gagah perkasa. Kami senang sekali dapat menerima bantuan para pendekar seperti kalian setelah berkenalan dan mendapat kesempatan untuk mengasoh, Aji lalu mengajak mereka berdua untuk bicara di tempat terpisah. Nah, sekarang ceritakan tentang pengejaranmu lebih dulu terhadap Kiharia Bakawulung itu, Dimas Lindu Aji. Kami sudah ingin sekali mendengarnya, kata Jadmika. Aji lalu menceritakan bahwa dia berhasil menyusul Kiharia Bakawulung dan bertanding mati-matian melawan Datuk Besar dari Madura itu. Akhirnya aku berhasil mengalahkannya. Dia roboh dan tewas lalu aku menguburkan jenazahnya, Aji menghela nafas panjang lalu memandang kepada Sulastri dan melihat betapa sejak tadi gadis itu memandangnya dengan sinar metu aneh, seperti mengandung kekaguman, kegembiraan akan tetapi juga penyesalan. Dia cepat berkata, Nimas Sulastri, aku gerang sekali melihat bahwa engkau sudah sembuh, ingatanmu sudah pulih kembali. Aku ingin mendengar keadaanmu selama ini setelah pertemuan kita yang terakhir dan ketika engkau masih sebagai seorang gadis bernama Listiani atau Eulis, Sulastri tersenyum. Sikapnya ramah dan lincah seperti Sulastri yang dulu sebelum terjatuh ke bawah tebing. Pengalamanku sejak aku terjatuh ke bawah tebing itu sudah kau dengar dari kakang Masjad Mika. Setelah kita bertiga bertemu denganmu dahulu itu, ketika aku masih tidak ingat akan masalah luku, kakang Mas Jamika membawaku pulang ke Dermayu, akan tetapi aku juga masih belum ingat kepada ayah ibuku sendiri. Aku percaya bahwa mereka adalah ayah dan ibu kandungku, namun tetap saja aku belum dapat ingat itu. Kemudian datang Neneng Salmah dan ayahnya, membawa surat darimu, Mas Aji. Aku juga sudah lupa sama sekali padamu. Akan tetapi kehadiran Neneng Salmah amat membahagiakan aku dan kami menjadi seperti saudara sendiri. Aku mengajarkan gerakan silat kepadanya dan ia mengajar menembang dan menarik kepadaku, Aji mengangguk-angguk senang. Bagus sekali kalau engkau dapat hidup bahagia dengan Neneng Salmah, nih Mas. Aku tahu bahwa ia dan ayahnya adalah orang-orang yang baik hati, Sulastri merasa hatinya tak enak, akan tetapi ditahannya. Ia mengangguk. Ya, Neneng Salmah memang seorang gadis yang amat baik hati dan amat cantik jelita, kas Aji. Ia selalu memuji-muji-mu, mengagumi, dan selalu mengharapkan kedatanganmu. Ia menambahkan sambil memandang kepada Aji dengan sinar mata penuh selidik. Mendengar nada suara yang agaknya mengandung sindiran ini, hati Aji menjadi tidak enak sekali timbul dugaan dalam hatinya bahwa agaknya pergaulan antara Neneng dan Sulastri. Sudah demikian akrabnya sehingga Neneng boleh jadi mengaku akan cintanya kepadanya. Hal ini sungguh tidak mengenakan hatinya maka cepat dia mengelihkan percakapan. Lalu, bagaimana eng aku dapat sembuh kembali dan dapat mengingat kembali semua masa lalumu, Nimas pada suatu hari muncul kakang Mas Parmadi dan istrinya, Mbak Kayu Muriani di tepi sungai di mana aku dan Neneng sedang mencuci pakaian. Kakang Mas Parmadi melihat aku melatih Aji Sonia Hasta kepada Neneng dan dia tertarik sekali karena tentu saja sebagai murid keponakan buruku, Eyang Tejo Langit atau Kia Geng Pasisiran dia mengenal Aji Sonia Hasta. Setelah kakang Mas Parmadi mendengar dari Neneng Salmah bahwa aku adalah murid Eyang Tejo Langit dan kehilangan ingatan masa lalu, dia lalu mengobati aku dengan tiupan seruling gadinya dan aku segera sembuh dan dapat mengingat semua masa laluku. Kakang Mas Parmadi adalah murid Eyang Ki Tejo Wenning, Aji mengangguk-angguk kagum. Tidak mengherankan kalau Parmadi demikian sakti karena dia adalah murid Tersi Tejo Wenning, saudara seperguruan tertua dari gurunya sendiri. Aku merasa berbahagia sekali bahwa Andika telah sembuh, Lastri. Puji syukur kepada Gusti Allah yang telah menyembuhkanmu melalui kakang Mas Parmadi dengan seruling gadingnya, Mas Aji, Neneng Salmah selalu menantimu dengan penuh kerinduan. Ia menanti dengan hati penuh kasih dan setia. Kasihan ia. Sudah sepatutnya kalau Engka segera datang mengunjungi di Darmayu, kata Sulastri sambil menatap tajam wajah lindu Aji. Aji menhela nafas panjang dan menundukkan mukanya. Nimas Sulastri, sebaiknya kita tidak membicarakan hal itu. Kita masih mempunyai tugas penting, yaitu membantu pasukan Mataram untuk menyerbu benteng pertahanan kompeni Belanda. Melihat perlengkapan benteng itu, aku berpendapat bahwa penyerbuan itu bukan merupakan pekerjaan yang mudah. Meriam-meriam mereka besar dan berjajar di bawah dan di atas benteng. Juga aku yakin bahwa semua serdadu mereka pasti dilengkapi dengan senjata-senjata api yang berbahaya, kita tidak perlu gentar menghadapi persenjataan mereka, kata Sulastri. Hal itu benar, Adimas Aji, kita harus ikut menyerbu karena aku harus menemukan pembunuh bapak dan eyangku. Aku harus membalas dendam kepada Hasanuddin yang berhianat dan kepada Raden Banu seta, kata Jadmika sambil mengepal tinjunya. Hal itu tidak dapat Andika lakukan, kakang Mas Jadmika, kata Aji tenang. Eh, kenapa tanya Jadmika penasaran? Ya, kenapa, Mas Aji? Aku harus membalas kematian eyang guru tanya Sulastri penasaran. Karena kedua orang yang kalian maksudkan itu sudah tewas, wah, siapa yang membunuh mereka tanya Jadmika. Apakah engkau yang membunuh mereka, Mas Aji tanya Sulastri. Lindu Aji mengjeleng kepalanya, begini kejadiannya. Sebenarnya, Hasanuddin itu adalah kakak tiriku, seayah berlainan ibu. Aku berhasil menyadarkannya bahwa dia diperalat oleh Raden Banu seta yang sesungguhnya merupakan musuh kami berdua, pembunuh ayah kami. Setelah aku dapat menyadarkan akang Udin dari kekeliruannya, dia menjadi marah lalu mencari Banu seta dan dibunuhnya. Dia sendiri tertembak oleh Kapten Devos akan tetapi dapat membunuh Kapten Belanda itu sebelum dia sendiri tewas. Jadi, sebelum mati akang Udin telah sadar bahwa dia diperalat oleh Banu seta sehingga mau menjadi antekumpeni Belanda. Dia telah sadar dan dia tewas bukan sebagai pengkhianat. Maka harap kalian berdua suka memaafkannya, Sulastri dan Jadmika mengangguk. Bagaimanapun juga, Hasanuddin adalah saudara seperguruan mereka dan kini orang itu telah menebus kesesatannya dengan nyawa. Setelah bercakap-cakap, tiga orang itu lalu mengasoh dalam tenda masing-masing untuk melepaskan lelah dan menghimpun tenaga untuk menghadapi pertempuran yang tentu akan segera dilakukan, tinggal menanti komando dari pimpinan pasukan. Malam itu, tiga orang muda perkasa itu gelisah di tempat tidur masing-masing. Sulastri tidak dapat tidur dan merasa nelangsas sekali. Ia kini yakin bahwa ia sejak dulu sampai sekarang tetap mencintai lindu Aji. Akan tetapi ketika ingatannya tentang masa lalu hilang, ia juga lupa kepada Aji dan dalam keadaan lupa ingatan itu, ia tertarik kepada Jadmika walaupun ia belum yakin apakah ia mencinta pemuda itu. Namun, serlah kini ingatannya pulih dan ia ingat lagi kepada Aji, dan bertemu, ia yakin bahwa ia masih mencinta lindu Aji. Dan yang amat menggelisahkan hatinya, di sana ada Neneng Salmah yang ia tahu memuja dan amat mencinta Aji. Ia menjadi cemburu akan tetapi juga marah kepada diri sendiri karena amat menyayang Neneng Salmah yang dianggap saudaranya sendiri. Tidak, ia tidak akan menghancurkan hati Neneng. Ia akan mengalah dan biarlah lindu Aji menjadi suami Neneng Salmah yang ia tahu merupakan seorang gadis yang pantas menjadi istri Aji. Ia akan mengalah, bisik hatinya, akan tetapi kedua matanya menjadi basah oleh tangis yang ditahannya sehingga tidak mengeluarkan suara. Sementara itu, ditenda lain, Jadmika juga gelisah. Dari sikap gerak-gerik, tatapan matu dan suara mereka dia merasakan benar bahwa Sulastri mencinta lindu Aji dan demikian pula sebaliknya, pemuda itu mencinta Sulastri. Agaknya di antara mereka sejak dahulu sudah ada hubungan batin ini. Pantas saja setelah Sulastri pulih ingatannya, sikapnya kepadanya menjadi agak dingin. Tentu Sulastri sudah ingat kembali kepada Aji yang dicintanya. Diam-diam hatinya digerogoti perasaan cemburu itu yang amat menyiksa karena hati nuraninya membisikkan bahwa perasaan cemburu itu sama sekali tidak benar. Kalau memang sejak dulu di antara Sulastri dan Aji ada hubungan kasih, mau apa dia? Kalau pernah Sulastri sebagai ekulis tampak mencintanya, hal itu dilakukan di luar kesadarannya karena ketika itu Sulastri kehilangan ingatan, dan tidak ingat lagi kepada Aji yang dicintanya. Sekarang setelah ingatannya kembali, tentu saja perasaan cinta itu datang kembali. Hanya ada sedikit titik terang yang menimbulkan harapan. Bukankah Sulastri menyatakan terus terang bahwa Neneng Salmah amat mencinta dan selalu mengharapkan datangnya lindu Aji? Kalau Aji sampai menjadi suami Neneng Salmah, berarti Sulastri menjadi bebas dan ada harapan baginya. Akan tetapi, tetap saja hatinya digoda cemburu yang membuat dia gelisah dan tidak dapat tidur. Keadaan lindu Aji tidak lebih baik dari Sulastri dan Jatmika. Pemuda ini duduk bersilah di atas pembaringannya dan termenung. Dia menghadapi keadaan yang serba sulit. Dia harus mengakui bahwa hanya Sulastri yang benar-benar dicintanya dan diharapkannya menjadi teman hidup selamanya. Gadis yang telah merampas hatinya sejak pertemuan pertama kali dahulu. Dia mencinta Sulastri, hal ini tidak dapat dipungkiri lagi. Akan tetapi, dalam keadaan lupa ingatan dan menganggap dirinya adalah mistyani, Sulastri akrab dengan Jatmika. Dia dapat melihat dari sikap dan pandang mati Jatmika bahwa pemuda itu mencinta Sulastri. Dan di sana ada pula Neneng Salmah yang dia percaya amat mencintanya. Dia tidak tahu harus mengambil keputusan bagaimana. Kalau dia tetap berjodoh dengan Sulastri, yang sudah pasti hal itu akan menghancurkan hati dua orang, yaitu Jatmika dan Neneng Salmah, dua orang yang dia tahu benar amat baik Budi. Dia akan selalu merasa berdosa, seolah berbahagia menari-nari di atas kedukaan dua orang lain yang dia hormati. Menerima cinta Neneng Salmah dan berjodoh dengannya? Hal ini berarti berlawanan dengan perasaan hatinya dan dia meragu apakah perjodohan yang dipaksakan seperti itu kelak akan mendatangkan bahagia. Biarlah dia akan mengalah. Biar Sulastri berjodoh dengan Jatmika. Mereka berdua sudah tampak akrab dan memang mereka berdua itu cocok dan pantas untuk menjadi pasangan. Mengapa cinta seringkali melahirkan cemburu, kecewa dan duka? Sesungguhnya, cinta sejati tidak akan pernah menelurkan cemburu, kecewa maupun duka. Yang mengakibatkan penderitaan hanyalah cinta yang didorong nafsu. Cinta nafsu ini, seperti sudah menjadi sifat dan olah nafsu, ingin memiliki, ingin disenangkan dan ingin mengikat. Karena itu tentu saja kalau orang yang ingin dimiliki dan diikat, orang yang mendatangkan kesenangan itu akan diambil orang lain, berarti kesenangannya hilang maka muncullah cemburu dan kebencian, lalu duka. Cinta nafsu ini pada hakikatnya hanya mencinta dirinya sendiri, mementingkan kesenangan diri pribadi. Cinta nafsu ini dapat menyelinap dalam cintanya seorang laki-laki atau perempuan terhadap kekasihnya sehingga sering terjadi sepasang kekasih yang tadinya bersumpah saling mencinta, setelah menjadi suami. Istri, timbul perpecahan dan kebencian sehingga mengakibatkan perceraian. Ini bukti cinta nafsu selama masih dapat menikmati kesenangan dari orang yang katanya dicinta, maka sikapnya mesra. Akan tetapi setelah orang yang katanya dicinta itu tidak lagi memberi kesenangan kepadanya, bahkan mendatangkan kesusahan, sikapnya berubah dari cinta menjadi benci. Lebih sering pula cinta nafsu seperti ini menyelinap ke dalam rasa cinta seseorang terhadap sahabatnya. Seribu kali sahabat itu mendatangkan kesenangan, maka dicintanya. Akan tetapi sekali saja mendatangkan kesusahan, cintanya berubah menjadi benci dan seribu kali kebaikannya itu sudah terlupakan, yang diingat hanya satu kali keburukannya itu saja. Biarpun kata orang cinta antara orang tua dan anak itu murni, namun tidak jarang pula dikotori oleh cinta nafsu ini. Selama anak penurut maka dicinta orang tuanya. Kalau pembangkang, apalagi durhaka, akan dibenci orang tuanya karena tidak mendatangkan kesenangan dan hanya mendatangkan kerugian lahir batin atau kesusahan demikian pula. Sebaliknya, kalau orang tua dianggap baik dan menguntungkan, maka si anak akan tetap mencinta dan berbakti. Akan tetapi tidak jarang terjadi, kalau orang tua menentang kehendak si anak dan dianggap merugikan dan menyusahkan, maka cinta dan kebaktian si anak pun berubah menjadi kemarahan, bahkan mungkin kebencian. Cinta kasih sejati tidak akan ada apabila orang mementingkan diri sendiri. Cinta sejati berarti memberi, berarti berani berkorban, berarti tidak adanya si aku atau nafsu yang hendak menguasai. Cinta sejati bagaikan lilin yang memberi penerangan dengan rela mengorbankan dan menghabiskan diri sendiri. Cinta kasih sejati, terhadap siapapun juga, merupakan ibadah terhadap gusti Allah, selalu hidup dalam hati, tanpa pamrih untuk menguntungkan si aku melainkan sebagai kewajiban manusia yang menyalurkan kasih gusti Allah kepada manusia lain. Kalau kita memperhatikan semua benda dalam dunia ini, sinar matahari, hawa udara, air, tanah, tumbuh-tumbuhan, hewan, kesemuanya itu merupakan bukti kasih yang mulia dan sempurna dari gusti Allah kepada manusia, kesemuanya itu diadakan untuk menyenangkan dan menghidupkan manusia di dalam dunia, tanpa ada pamrih sedikitpun untuk dirinya sendiri. Mengingat akan semua itu, Lindu Aji agaknya menyadari dan dia tidak ingin dikuasai cinta kasih yang ditunggangi nafsu sehingga cinta kasih itu mempunyai dasar tujuan saja, yaitu ingin mendapatkan untuk dirinya sendiri tanpa menghiraukan akibat yang akan membuat manusia-manusia lain menderita. Karena itulah dia mengambil keputusan untuk mengalah. Perang mulai pecah berkobar pada keesokan harinya. Pada waktu Fajar meningsing, pasukan Mataram yang mengepung Batavia dari jurusan timur, selatan, dan barat menyerbu, berlindungkan kegelapan cuaca. Pihak kompeni Belanda menghujankan tembakan, baik dengan senapan maupun dengan meriam. Akan tetapi pasukan Mataram berjuang dengan gigih dan peni semangat. Beberapa buah meriam yang diperoleh Mataram dengan membeli dari pedagang asing, dipergunakan untuk penyerangan itu. Juga ribuan anak panah dipergunakan dan beberapa ratus buah senapan. Pasukan Mataram berperang secara gerilia. Karena diketpung dari tiga jurusan, pihak kompeni menjadi kalang kabut. Mereka mengeluarkan pasukan dari benteng sehingga terjadi pertempuran di luar benteng. Pertempuran mati-matian. Karena pihak kompeni memiliki lebih banyak senjata api yang lebih baik, maka banyak prajurit Mataram yang gugur walaupun juga tidak sedikit sedadu kompeni yang tewas. Pertempuran hebat terjadi dan beberapa benteng Belanda yang diberi nama benteng Hollandia, benteng bomel dan lain-lain diserbu. Belanda mempertahankan mati-matian. Bahkan benteng bomel hampir bobol. Beberapa orang prajurit Mataram sudah berhasil memanjat tembok, akan tetapi karena persenjataan api mereka kalah, maka penyerangan itu dapat dipukul mundur. Baru setelah malam tiba, pertempuran dihentikan dan masing-masing menyusun pasukan, merawat yang luka. Biarpun terjatuh banyak korban, namun pasukan Mataram terus berusaha menyerbu dengan gigih dan penuh semangat. Berhari-hari terjadi pertempuan terus-menerus. Pihak Belanda menjadi panik, bala bantuan didatangkan dari kapal-kapal laut mereka. Pada suatu hari, pasukan Belanda mengadakan penyerbuan keluar benteng secara besar-besaran dan di antara mereka terdapat seorang kakek yang mengamuk. Tembakan bedil dari pasukan Mataram tidak melukainya dan dia bahkan mengeluarkan ilmu sihir, membuat dirinya dan pasukan Belanda yang mengiringkannya diselubungi kabut hitam. Kakek ini bukan lain adalah kisomat. Melihat ini, Adipati Puger hendak maju sendiri menandingi kakek sakti Mandraguna itu. Akan tetapi segera Parmadi dan Muriani yang menggabung dengan pasukan dari selatan ini lalu menghadap Adipati Puger dan Parmadi berkata, Gusti Adipati, untuk menandingi aki somat yang menjadi musuh lama hamba, perkenankan hamba berdua dengan istri hamba yang maju menghadapinya, Pangeran Puger yang berpangkat Adipati itu mengangguk dan tentu saja memberi persetujuannya karena dia pun sudah maklum akan kemampuan seru linggading yang sudah berjasa kepada Mataram. Maka, suami istri itu pun lalu ikut dengan pasukan Mataram menyambut seragapan pasukan serdadu company yang diperkuat aki somat itu. Pertempuran berlangsung seru dan akhirnya Parmadi dan Muriani dapat bertemu dengan aki somat yang sedang mengamuk dan telah merobohkan beberapa orang perajurit Mataram dengan tongkat tular keringnya. Para perwira yang cukup dikdaya tidak berdaya menghadapi kakek ini karena mengeluarkan Aji Geneng Sokaweda yang ampuh, yang mendatangkan kabut hitam tebal menyembunyikan dirinya dan dari kegelapan itu keluar bayangan iblis dan setan berkasakan yang mengerikan. Tiba-tiba suara suling yang melengking nyaring membuyarkan kabut hitam tebal itu dan aki somat melihat betapa sepasang suami istri itu telah berdiri di depannya. Dia menjadi terkejut bukan main karena kakek itu pernah berhadapan dengan Parmadi yang sakti mandraguna. Akan tetapi sekali ini dia tidak menjadi gentar karena dia sudah mebekali dirinya dengan sebuah pistol yang memiliki peluru emas, yang dapat menembus semua kekebalan dan Aji kesaktian lawan. Maka, dia pun cepat mencabut pistolnya. Selama ini dia sudah berlatih mempergunakan pistol pemberian Belanda itu dan kini dia memelidikan pistolnya ke arah Parmadi dan menarik pelatuknya sampai tiga kali. Dar-dar-dar tanda seru asap putih mengepul, akan tetapi dia tidak melihat Parmadi yang ternyata sudah cepat membuang diri ke atas tanah lalu bergulingan dengan cepat sekali. Pada saat itu, Muriani sudah mempergunakan Aji Kluwung Sakti, tubuhnya mencelat bagaikan tatit, kilat, dan tahu-tahu ia sudah menyerang ke arah kakek itu dengan cengkeraman tangannya yang mengandung racun ular amat berbahaya, itulah Aji Wiso Sarpo yang dasyat. Adki somat mengenal pukulan ampuh. Dia cepat melompat ke belakang dan sekali lagi dia menggerakkan tangan, kini pistolnya diarahkan kepada Muriani dan pelatuk ditariknya. Dar-dar tanda seru bidikannya meleset karena pada saat itu, lengan kanannya terpukul seruling gading. Pistol itu terlepas dari pegangannya dan ditendang oleh Parmadi ke arah belakangnya sehingga dipungut oleh perwira Mataram. Adki somat marah sekali. Kedua telapak tangannya lalu ditiupnya sehingga bernyala. Itulah Aji Tapak Geni dan dia lalu memukul ke arah Parmadi dengan mendorongkan kedua telapak tangan yang bernyala itu. Nyala api yang panas menyambar ke depan, ke arah Parmadi. Pendekar ini pun mengerahkan kesaktiannya, menyambut dengan kedua telapak tangannya dengan Aji Sonia Hasta. Wut, belar tanda seru tubuh Parmadi terdorong ke belakang dan terhuyung, akan tetapi tubuh Aki Somat terjengkang dan terbanting jatuh. Kepalanya menjadi pening dan napasnya sesak. Dia mencoba untuk bangkit kembali akan tetapi pada saat itu bayangan Muriani yang menggunakan Aji Kluwung Sakti berkelebat dan wanita itu menampar ke arah tengkuk Aki Somat dengan Aji Gelap Suu. Desanda seru Aki Somat yang masih pening tidak dapat menghindarkan diri lagi. Tengkuk terkena tamparan Aji Gelap Suu dan dia pun roboh terbanting lagi dan tidak bergerak lagi pukulan dasyat yang menimpa dirinya selagi dia tidak mampu mengerahkan tenaga sakti itu membuat dia tewas seketika. Pasukan Serdadu Belanda menjadi kacau dan panik melihat kakek yang mereka andalkan itu tewas, sebaliknya pasukan Prajurit Mataram menjadi semakin bersemangat. Akhirnya sisa pasukan Serdadu Belanda melarikan diri memasuki benteng mereka kembali. Benteng segera ditutup setelah mereka masuk dan meriam-meriam ditembakkan sehingga terpaksa pasukan Prajurit Mataram mundur dan berlindung. Di bagian selatan juga terjadi pertempuran yang tidak kalah serunya. Pasukan Prajurit Mataram yang berada di barat bahkan dipimpin oleh Kiai Adipati Jumina sendiri yang dibantu oleh Patih Tumunggung Singaranu, Raden Aryawirana Tapada, dan yang lain-lain. Juga di antara para pejuang sukarela, para pendekar terdapat pula Sutejo Si Pecut Sakti Bajra Kirana dan istrinya, Retno Susilo. Setelah suami istri ini berpisah dari Jatmika dan Sulastri, mereka pergi ke Batavia dan menggabungkan diri dengan pasukan Mataram yang mengurung dari barat, di bawah pimpinan Kiai Adipati Jumina. Mereka sengaja menggabungkan diri dengan pasukan yang mengepung benteng di barat ini setelah mendengar dari para penyelidik Mataram bahwa Kiai Sidi Kawasa, Datuk Banten itu membantu Kumpeni Belanda di bagian barat. Ketika pasukan Serdadu Kumpeni menyerbu keluar benteng, terjadilah perang campuh tembakan-tembakan terdengar gencar di seling gemerincingnya pedang bertemu keris. Tiba-tiba para para jurid Mataram menjadi gempar ketika muncul seorang kakek yang sepak terjangnya amat menggiriskan. Kakek itu bukan lain adalah Kiai Sidi Kawasa yang mengamuk dengan senjatanya yang ampuh, yaitu sebatang tongkat tular kobra kering yang amat berbisa. Banyak prajurit Mataram tewas, bahkan dua orang perwira yang cukup dikdaya tidak dapat bertahan lama menandingi Kiai Sidi Kawasa. Sutejo yang berada di bagian lain, ketika mendengar akan amukan Kiai Sidi Kawasa, bersama Retno Susilo cepat berlari ke tempat itu. Tar-tar-tar, trak tongkat tular kobra itu ditahan oleh sebatang pecut di tangan Sutejo dan Datuk Banten itu terkejut bukan main ketika merasa betapa tangannya yang memegang tongkat tular kobra tergetar hebat sampai terasa ke pundaknya. Sementara itu, para prajurit Mataram yang sudah merasa gentar menghadapi amukan kakek itu, sudah mengundurkan diri menjauhi kakek itu setelah melihat Sutejo yang menandinginya dan mereka sibuk menahan serbuan para serdadu company. Kiai Sidi Kawasa memandang dengan matanya yang sipit. Dia memandang ke arah pecut di tangan Sutejo dan mengerutkan alisnya, menduga-duga. Siapakah Handika yang berani menandingi Kiai Sidi Kawasa, orang muda yang lancang bentaknya? Dengan sikap tenang namun sepasang matanya mencorong, dia menjawab, Kiai Sidi Kawasa, aku bernama Sutejo dari Gunung Kaui. Kiai Sidi Kawasa terkejut bukan main mendengar ini dan kembali dia memandang ke arah pecut di tangan pendekar itu. Hem, si pecut bajerakirana dia berhenti sebentar dan menyambung, dan Handika sudah mengenal aku tiba-tiba Retno Susilo yang menyusul suaminya berada pula di situ. Siapa tidak mengenal Kiai Sidi Kawasa, Datuk Banten yang ternyata hanya seorang pengecut besar yang tidak malu bertindak curang dan tidak tahu malu kakek itu marah sekali. Matanya melotot dan kepalanya yang kecil bergoyang-goyang. Bojeleng-bojeleng tanda seru. Wanita lancang siapakah Handika berani menghina dan memaki Kiai Sidi Kawasa Datuk Besar dari Banten Kiai Sidi Kawasa, ini adalah istriku, namanya Reino Susilo. Ia bukan menghina dan tidak memaki sembarangan, melainkan karena Handika memang telah melakukan perbuatan yang pengecut dan tak tahu bermalu. Ingatkah Handika apa yang telah Handika lakukan delapan tahun yang lalu di Gunung Kawi? Handika menyerbu rumah kami dan selagi kami tidak berada di rumah, dengan keruk yang curang Handika telah menculik putra kami Bagus Sajiwa dan mencuri pedang naga wilis istriku. Perbuatan seperti itu apakah bukan perbuatan yang pengecut dan tidak tahu malu hehehe, aku memang melakukan itu walaupun hanya sebagai pembantu. Habis, Handika mau apa sekarang kakek itu terkekeh dan menantang. Jahanam Keparat Tanda Seru Retno Susilo memaki dan hendak menyerang, akan tetapi ditahan suaminya Sutejo lalu berkata kepada kakek itu dengan sabar. Kiai Sidi Kawasa, kalau putra kami dalam keadaan selamat dan Handika mau mengatakan di mana dia kini berada, kami akan memaafkan Handika asal Handika dapat membawa kami sehingga kami dapat menemukan kembali anak kami dalam keadaan selamat. Akan tetapi kalau sampai terjadi apa-apa dengan anakku, aku akan menghancurkan kepalamu, mencabut keluar hatimu dan mencabik-cabik seluruh tubuhmu Retno Susilo berteriak seperti gelas saking marah dan juga gelisah membayangkan puteranya mengalami malapetaka. Hati kakek itu menjadi kecut juga mendengar ancaman yang amat mengerikan itu, akan tetapi dia menenangkan hatinya dan berkata dengan nada suara rendah. Hem, kalian tidak dapat memaksa aku untuk terbuat sekehendak kalian sendiri, Kiai Sidi Kawasa. Kami harap Handika dapat bersikap sebagai seorang datuk besar yang patut dihormati, yaitu berani berbuat juga berani bertanggung jawab. Setelah Handika menculik anak kami dan mencuri pedang, apakah Handika sekarang tidak berani mengakuinya? Benarkah Handika sepengecut itu kata Sutejo memanaskan hati kakek itu? Babo-babo, Sutejo. Siapa takut? Aku tidak takut mengaku, hanya tidak begitu mudah kalian paksa dan perintah. Sekarang begini saja. Kita bertanding satu lawan satu dan kalau aku menang, kalian tidak perlu banyak cakap lagi. Kalau Handika yang menang, baru aku akan menceritakan semua tentang hilangnya putramu dan pedangmu, karena khawatir kalau-kalau kakek itu tidak mau membuka rahasia tentang di mana adanya bagus sajiwo. Sutejo memberi isyarat kepada istrinya yang sudah menjadi amat marah itu untuk bersabar dan dia berkata kepada kakek itu, Baik, aku terima tantanganmu, akan tetapi kalau Handika mengingkari janji, seluruh dunia akan mendengar bahwa Kiai Sidi Kawasa tidak lain hanya seorang pengecut yang takut, tidak berani bertanggung jawab dan mencilat ludahnya sendiri manusia sombong. Majulah! Haaa ii tanda seru Kiai Sidi Kawasa sudah menyerang dengan tongkatnya. Gerakannya amat dasyat karena serangan itu mengandung tenaga sakti yang amat kuat. Tongkat ular kobra itu seperti hidup dan moncongnya menyambar ke arah leher Sutejo, mematuk atau menotok jalan darah maut di sisi leher. Sutejo maklum akan kesaktian lawan dan tahu bahwa serangan itu merupakan serangan maut yang amat berbahaya. Maka dia sudah mengenakan Aji Harina Legawa, tubuhnya melesat cepat ke belakang dan tangan kanannya menggerakkan cambuknya. Tar-tar-tar tanda seru pecut bajerakirana meledak-ledak dan bagaikan seekor garuda menyambar-nyambar ke arah kepala lawan. Kiai Sidi Kawasa terkejut sekali. Serangannya luput dan sebaliknya dia terancam ujung cambuk yang menyambar-nyambar dengan ledakan nyaring. Akan tetapi datuk dari bantuan ini sudah memutar tongkatnya dan dapat menangkis sambaran cambuk, walaupun tangannya tergetar ketika tongkat ular kobra itu bertemu pecut pusaka itu. Terjadilah perkelahian yang amat seru. Retno Susilo hanya menonton dan ia merasa yakin bahwa suaminya akan mampu mengatasi lawan. Hanya ia merasa cemas kalau-kalau kakek itu tewas sebelum memberitahukan bagaimana keadaan dan di mana adanya bagus sajiwo. Kalau ada prajurit yang mendekat, ia memberi isyarat agar prajurit itu tidak mencampuri perkelahian antara suaminya dan kakek itu. Ia pun waspada melindungi suaminya dari serangan gelap para serdadu yang sibuk bertempur melawan pasukan prajurit Mataram. Sepak terjang Sutejo yang memainkan pecutnya dengan ilmu silat pecut yang khas, yaitu. Aji pecut bajerah kirana, amat dasyatnya, pecut itu meledak-ledak, membentuk gulungan sinar yang lebar dan dari gulungan sinar itu, ujung pecut mematuk-matuk. Kiai Sidi Kawasa menjadi kewalahan juga dan kini dia hanya mampu menangkis, hampir tidak ada kesempatan baginya untuk balas menyerang. Hiaat tanda seru Sutejo membentak nyaring dan cambuknya menyambar dari atas ke arah kepala lawan. Kiai Sidi Kawasa cepat menggerakkan tongkat tular kobranya menangkis sambil mengerahkan tenaganya. Dar, krek tanda seru Kiai Sidi Kawasa terhuyung ke belakang dan matanya terbelalak memandang ke arah tongkatnya yang tinggal sepotong pendek. Tongkat itu ternyata patah ketika bertemu dengan hebatnya melawan sambaran pecut sakti bajerah kirana tadi. Dengan marah dia membuang sisa tongkatnya dan kini menerjang lagi dengan pukulan tangannya yang mengeluarkan sinar berapi. Itulah Aji Anala Banu yang ampuh. Sutejo juga menyimpan pecutnya, dilibatkan di pinggang dan dia menghindar dengan loncatan ke kiri ketika pukulan berapi itu menyambar ke arah kepalanya. Kakek yang sudah marah dan penasaran itu mengejar maju dan kembali kedua tangannya yang mengeluarkan sinar berapi itu didorongkan ke arah Sutejo dengan pengerahan tenaga sepenuhnya. Sutejo juga sudah siap siaga. Dia mengerahkan tenaga saktinya dan menggunakan Aji Pamungkas untuk melawan pukulan lawan yang dasyat itu. Aji Bromo kendali bentaknya dan dia pun menyambut dengan dorongan kedua tangannya. Wuut, bela aar tanda seru tubuh Kiai Sidi kawasa terhuyung ke belakang dan dia terkulai roboh, lalu dengan gerakan lemah dia bangkit duduk bersila dan muntahkan darah segar. Dia lalu mengatur pernafasan dan menjadi tenang kembali. Sutejo dan Retno Susilo sudah melompat ke depannya. Kiai Sidi kawasa. Andika telah kalah, harapandika tidak melanggar janji dan suka menceritakan tentang anak kami, kata Sutejo dengan ragu dan khawatir, takut kalau-kalau kakek itu mengingkari janjinya. Juga Retno Susilo menjadi tegang dan tidak sabar menanti kakek itu bercerita. Kiai Sidi kawasa menghela nafas panjang. Sutejo, Andika memang tangguh sekali aku mengalah-kalah. Sekarang dengarlah. Dahulu ketika terjadi penculikan putramu dan pencurian pedangmu, aku hanya menjadi pembantu dan pengikut saja. Yang hendak membalas dendam kepadamu adalah Wiku Menakoncar karena dia hendak membalas kematian dua orang saudara seperguruannya yaitu Ki Kewangkolo dan Resiwi Sangkolo. Dia mengajak aku mendatangi rumahmu di Gunung Kawi. Akan tetapi engkau dan istrimu tidak ada, maka kami menculik putramu dan mengambil pedang Nogowilis, di mana anakku sekarang di mana bagus Sajiwo. Teriak Retno Susilo tak sabar. Wiku Menakoncar yang menculik dan membawanya pergi. Aku hanya membawa pedang Nogowilis, akan tetapi di tengah jalan pedang itu dirampas oleh musuh besarku, Ki Tejo Langit. Aku sama sekali tidak tahu ke mana Wiku Menakoncar membawa anak itu.